Halo guys, bertemu lagi dengan kami, Sofi Ilmah Nah, di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung Sebelum saya membahasnya, jangan lupa Oke, langsung saja saya akan membahasnya Pasti kalian sudah pernah tahu ya tentang operasi hitung itu Ada tiga sifat-sifat yang dimiliki operasi hitung Bilangan saja Sifat-sifat yang dimaksud adalah Sifat komunitatif Sifat asosiatif Dan sifat distributif Ketika sifat ini sangat penting karena dapat mempermudah penyelesaian Sifat komutatif Seperti yang kita ketahui Sifat komutatif Disebut juga sifat pertukaran Sifat komutatif mempunyai rumus Ini rumusnya Ini ditambah Jadi, rumus ini Ini pertukaran atau pindah tempat ya A tambah B Dengan B tambah A Contohnya seperti ini Hasilnya sama Jadi Seperti ini Atau bisa seperti ini Kita hitung 3 tambah 7 itu hasilnya 10 7 tambah 3 juga hasilnya 10 Maka Ini yang disebut Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan Apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Perhatikan contohnya ya Ini contoh pengurangan Ini contoh pengurangan 2 kurangi 4 itu Min 2 4 kurangi 2 itu 2 Jadi 2 kurangi 4 Sama dengan 4 kurangi 2 Itu tidak sama di 2 kurangi 4 Tidak sama dengan 4 kurangi 2 Karena hasilnya berbeda Ini hasilnya min 2 Dan ini hasilnya 2 Sekarang yang sifat asosiatif Sifat asosiatif pada penjumlahan dan pergelangan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif Atau disebut juga dengan pengelompokan Rumusnya Rumusnya Ini rumusnya Contoh Tanah kurungnya kita pindah di 3 dan 4 Apakah hasilnya sama? Ini ditambah Sama-sama hasilnya 9 Jadi Contoh ini Dinamakan sifat asosiatif Atau pengelompokan pada penjumlahan Sekarang yang distributif Selain komunitatif Dan asosiatif Terdapat pula Sifat distributif Sifat distributif Disebut juga penyebaran Dengan rumus Ini rumusnya A dikali B A dikali C Maka A dikali B Tambah A dikali C Seperti ini Untuk lebih memahaminya Perhatikan contoh berikut Contoh ya Apakah 3 x 4 Tambah 5 Sama-sama dengan 3 x 4 Tambah 3 x 5 Merupakan Sifat distributif Atau penyebaran Mari kita Kajakan 3 x Ini Tambah menjadi 9 Ini kita kali Menjadi 12 Tambah Ini Kalikan Menjadi 15 Maka hasilnya 27 27 Hasilnya sama Maka Contoh Soal Ini Merupakan Distributif Terhadap Penjumlahan Ini penjelasan Dari sifat-sifat Operasi Hitung Nah Sampai disini dulu Apabila ada yang salah Atau kurang Saya mohon maaf Sekian Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa